Halo sobat kabut inspiration, mari kita simak pertandingan Portugal melawan Uruguay. Portugal berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor 2-0. Pertandingan match C kedua grup H ini mengantarkan tim nasional Spanyol ke-16 besar. Berkat gol Bruno Fernandes di laga itu, dan gol kontroversial apakah sebenarnya Ronaldo atau Bruno Fernandes yang mencetak gol itu. Di grup H ini Portugal dengan memimpin di atas dengan perolehan 6 poin dari dua laga, diikuti dengan Ghana di posisi kedua, Korea Selatan ketiga, dan Uruguay di keurutan keempat. Jalannya pertandingan sudah diawali dengan kedua tim yang mencoba dengan tendangan yang masih belum menemui arah. Tim nasional Portugal masih unggul dalam penguasaan bola, di samping itu tim nasional Uruguay merapatkan barisan pertahanannya. Menit-menit berlalu tanpa ada peluang yang berbahaya yang disitakan kedua tim. Di menit ke-32, Uruguay membuat tembakan melalui kaki Rodrigo Bintakur, namun masih bisa digagalkan keeper Diogo Costa. Hingga turun minum skor masih bertahan 0-0. Di menit ke-54, terjadi gol dari Kubuti nasional Portugal. Bruno Fernandes mengirim umpan ke depan kotak penalti, dan Ronaldo melompatinya, namun tidak terkena dan bola tetap masuk ke gawang. Ronaldo berselebrasi seolah itu gol miliknya, karena di layar kaca sempat menulis gol itu adalah milik Ronaldo. Namun, announcer di stadion menganulir bahwa gol itu milik Bruno Fernandes, dan akhirnya Portugal dapat memimpin 1-0. Dalam berita yang terkini, menurut keeper Uruguay, Sergio Roquet, bahwa sebenarnya bola yang ditendang Bruno itu sangat lemah, dia pun sanggup menangkapnya dengan mudah. Namun, karena Ronaldo yang datang menyambut bola tersebut, semua perhatiannya langsung beralih ke Ronaldo, dan membuatnya terkecoh, akhirnya bola pun masuk ke gawang. Bruno Fernandes juga berkomentar bahwa maksud dia adalah mengoper kepada Ronaldo, dan tampak gol tersebut hanya menyentuh rambut Ronaldo. Dan yang memberatkan adalah sensor inertial misuromin unit, tidak mencatat adanya kekuatan eksternal yang diberikan pada regola resmi Adidas Alrihra. Lanjut ke pertandingan, peluang emas di menit ke-75 diperagakan Uruguay melalui Maximiliano Gomez, yang masih mentort yang Suarez pun ikut berkontribusi di menit ke-77, namun tembakannya masih belum bisa mengoper versi menjadi goal. Di masa injury time, Jose Gimenez melakukan handsball ketika terjatuh, dan penalti pun terjadi. Dan Bruno Fernandes mengeksekusinya dengan baik, akhirnya Portugal menang dengan skor 2-0. Terima kasih telah menonton! Hingga babak terakhir tidak ada goal tercipta, dan Portugal meraih kemenangannya. Terima kasih telah menyaksikan, like, komen, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!